Ya Pemirsa, Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kota Jambi. Dalam Musrembang tersebut menyebutkan tiga hal poin penting. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kota Jambi, Kamis 14 Maret 2024. Dalam sambutannya, Sri menyebutkan terdiri dari tiga poin penting yang perlu mendapatkan atensi dan perhatian dari seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk perencanaan 2025. Yaitu seluruh usulah masyarakat dan pokok pikiran DPRD telah disampaikan untuk dilanjutkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025. Yang kedua, susun Rencana Kerja di Perangkat Daerahnya dengan Smart, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Tembon. Dan yang ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, TAPD, untuk mengawal rangkaian proses perencanaan dan penganggaran yang lebih cermat lagi. Alhamdulillah, pelaksanaan musawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Jambi 2025 berjalan dengan lancar. Hadir seluruh stakeholder yang terkait dari semua undangan, Alhamdulillah ada semuanya. Dan pada forum hari ini, saran masukan terhadap RKPD 2025 Kota Jambi, ini yang pada dasarnya menyusun RKPD ini sudah berjalan panjang. Sudah dari sejak teknokratik, rancangan awal, sampai dengan hari ini, hari ini adalah puncaknya. Dan tindak lanjut dari hari ini adalah akan ditetapkan RKPD itu dan nanti akan menjadi acuan bagi penyusunan KUA, PPAS, maupun RKPD-nya. Jadi teman-teman sekalian, dengan tadi seluruh stakeholder concern terhadap RKPD Kota Jambi 2025, mudah-mudahan menjadi berdoan, menjadi acuan, bekerja bagi kepala daerah terpilih nanti. Siapapun wali kota, maupun wakil wali kota yang terpilih nanti, RKPD ini harus digunakan. Dan kemudian dalam menyusun KPD-nya pun, RKPD ini akan menjadi acuannya. Tidak bisa keluar dari apa yang sudah direncanakan hari ini. Seri Purwaningsi juga mengimbau untuk seluruh jajaran di lingkup pemerintah Kota Jambi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.